Terima kasih telah menonton sejak 10 tahun yang lalu dan beralih dengan menanam singkong karena tak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para petani mengaku kekeringan area persawahan telah terjadi 10 tahun yang lalu yang disebabkan air yang seharusnya dialiri ke area persawahan melalui saluran irigasi namun banyak yang dialihkan kepada pengelola kolam air deras atau kolam pemancingan sehingga air irigasi yang masuk ke kawasan area persawahan milik petani tak sampai Udah ya semenjak dapat ternyawa inilah dekat airnya beralih daripada kosong ya mayoritas itu 900% tadi untuk itu mereka berharap kepada pemerintah Kabupaten Musyurawas agar segera turun ke lapangan untuk memberikan perhatian dan solusi bagi para petani tim liputan Sriwi JTP dan selamat menikmati terima kasih telah menonton Terima kasih.